Sudarlun, perselingkuhan oknum bidan dengan pemuda di Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil akhirnya terbongkar. Atas perbuatannya, kedua pasangan beda jenis itu dihukum cambuk masing-masing 25 kali, dipotong masa tahanan 5 kali. Eksekusi hukuman cambuk tersebut berlangsung di alun-alun depan kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat 6 Desember 2019. Bidan ini bernama Rosmiati, 42 tahun, tercatat merupakan PNS di Pemkap Aceh Singkil, sedangkan sang pemuda Erdi Ferdiansyah, 31 tahun. Mereka tertangkap oleh suami dan anak sang bidan di rumahnya. Menurut keterangan terlalu pun, bibit yang dilantarkan itu adalah bibit tanaman jenis mangga dan jambu. Cuma kita mengetahui bahwasannya, mengantarkan bibit ke dalam rumah seorang perempuan yang merupakan bukan makhluknya, di atas jam tidak wajar, maka sehingga kemudian juga mereka di persidangan juga melakui telah pernah sesekali bertemu dan balik berpelukan. Karena tetapi pada saat kejadian, karena keburu tertakar oleh suami dan keluar, sehingga tidak sempat melakukan perbuatan apapun, kecuali cuma sempat bertemu dan saja. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV